selamat menikmati saya senang sekali bahwa jika di instansi-instansi tersebut ada ibadah-ibadah yang seperti ini saya pernah bekerja di instansi swastat tapi ibadahnya tidak ada padahal saya guru agama dan guru saya berapatkan menunjukkan dan itu tidak lolos sama sekali padahal disana ada ada beberapa kita yang guru agama dan saya berapatkan menunjukkan karena memang alasannya adalah karena hari Jumat itu digunakan untuk meeting jadi tidak bisa sebenarnya yang saya cakap hari Kamis kalau hari lain itu tidak bisa karena hanya hari Jumat itulah sekolah itu cepat kelah jam 11 itu sekolah selesai jadi diantisipasi jam 12 itu bisa di badan tapi puji Tuhan tidak urus dan mungkin ada rencana dari bagian Tuhan dan menurut saya nah Mbak Ibu sudah hantu sebagai terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya dulu karena menurut saya untuk perhatian harapan ketika ada yang menanyakan ke saya tidak ada pertanyaan yang lain nah biasanya kalau orang bertanya saya mengatakan nama saya perhatian pasti ditanya jangan menurut saya jangan menurut saya jangan menurut saya ya gitu itu nama saya itu itu waktu pemberian nama itu kokan baru soalnya ya Mbak Ibu ini kan makanya berarti perhatian ya Mbak Ibu karena memang nama itu sangat familiar bahkan terkenal cuman memang orangnya tidak terkenal karena kalau bapak ibu kemarin malah pasti perhatian jangan belum sampai disini karena saya kan lalu cucu jangan karena cuma saya doang yang tidak bisa buang sampai disana karena perhatian jangan buang sampai berarti yang lain bisa jadi memang bapak ibu sebenarnya nama saya itu polemik tapi saya bersyukur saya bersyukur atas nama ibu oleh karena nama ibu saya juga dikenal dan merasa unik saja nama yang orang tua saya berikan kepada saya nah puji syukurnya pengurus ibadah ini tidak bertanya dua kali tentang nama saya biasanya bertanya dua kali benar nama bapak korah diam iya benar nah kalau tahu kali ini langsung diperoleh nah bapak ibu sederhana sekalian aktivitas saya mengajar dan saya juga seorang pendeta pendeta pentakosta pastinya saya berikan petakosta indonesia makanya beberapa kali yang lalu pak enggak ada jubah enggak ada jubah enggak kalau dikasih contoh kita yang pakai kolak gitu saya mengatakan kalau misi mentir kami tidak ada yang pakai kolak atau pakai jubah tapi biasa seperti ini saja mungkin yang lain seperti itu itu ciri khas makin masing tapi kalau kita ya seperti ini istri saya cuma satu bukan baru satu tapi cuma satu makanya kalau baru satu berarti ada ini yang tentu nambah satu jadi cuma satu anak saya satu kalau ini bukan cuma satu baru satu ya mudah-mudahan hitam nah mungkin itu saja sedikit saja saya memperkenalkan diri kalau kami untuk beraku sekalian mari kita langsung baca harbitat kita dalam kejadian pasal 6 sesuai dengan tema yang kita ada kejadian pasal 6 ayat saya mulai dari 8 dan 9 kalau yang saya berikan itu ayat yang 9 tetapi kita mulai dari ayat yang 8 kejadian pasal 6 ayat 8 dan 9 saya akan baca ayat yang 8 lalu kita akan bersama-sama membaca ayat yang 9 ya kejadian pasal 6 ayat 8 tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan sama-sama satu tiga inilah pribayaan Nuh Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercewa diantara orang-orang sejamannya dan Nuh itu hidup berkata dengan Allah nah sekarang Bapak Ibu ganti kata Nuh dengan dengan nama Bapak Ibu sekali kita ulang ya dengan nama Bapak Ibu sekali kan contohnya inilah riwayat Pia Pia adalah begitu ya begitu ya oke dalam hitungan ketiga 1 2 3 inilah riwayat Rebina Rebina di jamannya di jamannya lalu Bapak Ibu tadi membaca mengganti Nuh itu dengan nama Bapak Ibu saudara aku sekalian pertanyaannya benarkah itu sudah terjadi atau dulu misalnya inilah riwayat Tia Tia adalah seorang yang benar yang benar dan tidak bercerah di antara ya di antara orang-orang sejamannya kalau Bapak Ibu saudara aku sekalian mengganti nama itu nama Nuh itu dengan nama Bapak Ibu kira-kira Bapak Ibu sekalian sudah hidup benar dan tidak bercerah di jamannya Bapak Ibu atau Bapak Ibu? itu kan menjadi pertanyaan tapi di jamannya dialah satu-satunya menjadi kesaksian di dalam Alkitab perjanjian langan dan perjanjian baru di dalam Ibrani dia adalah orang yang benar di jamannya ya orang benar benar itu apa sih kalau di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru orang yang benar itu dikatakan orang yang tulus benar apalagi tidak bersalah dan memiliki kepantasan itu orang benar lalu saya cuma mencari-cari dalam kamus bahasa Indonesia apa sih benar itu sebagaimana adanya apa adanya tidak berat sebelah lalu lurus hati dapat dipercaya tidak berbohong lalu saya mencoba memberikan satu kesimpulan dari kata kenal orang yang pantas oleh karena tidak ada kesalahan di dalam dirinya orang yang bersih dan lulus ya lulus sebenarnya jangan kita mengatakan oh jaman sekarang itu adalah jaman yang harus kita ikuti pertumbangan yang boleh tapi jangan sampai kita kebablasan dengan kita mengatakan di jaman kita kita harus ikut lalu kita bablas ikutan lalu Nuh ini siapa Nuh ini adalah keturunan Adam dari Seth ya dia lahir dari dari Seth lalu Nuh ini adalah seorang yang takut yang sesuai dengan kita baca dia takut yang takut dan bergabung dengan Allah nah lalu memiliki kehidupan yang lain dibandingkan dengan orang-orang sejamannya sehingga ketika air bab itu melanda bumi hanya delapan orang lah ya selama tiga anaknya perempuan tiga anaknya lagi-lagi lalu setelah itu dia berdua dengan istrinya lalu dari keturunan Nuh inilah maka berganti kembali dari keturunan yang lama kepada keturunan yang lama karena yang lama sudah di bumi hangus tadi berlalui ayat 12 sehingga melalui keturunan Nuh maka berganti kembali lalu mengapa Nuh dikatakan orang yang benar saya memberikan beberapa saya mencoba mencari beberapa kenapa sih Nuh ini dikatakan orang benar yang pertama Bapak Ibu saudara aku supaya Nuh melakukan dengan tahap perintah yang mustahil ini melakukan perintah yang mustahil dari Allah meskipun menurut terlihat tanda Allah kan berklima seperti ini atau akan menggumi Allah setelah bumi dengan air bah selama 40 hari menurut terlihat dua kapal terat panjangnya segini maka itu siapa yang bisa membuat bah terat di zaman kayu seperti itu tanpa alat apapun dengan berlantai tiga lantai tiga berlantai tiga lalu dibuat kalau orang melakukan penelitian sekarang itulah kapal yang paling besar berlantai tiga dan belum ada yang menandinginya tidak sampai sampai lalu Allah memberikan perintah kepada Nuh Nuh buatlah bah terat karena aku akan mempunyai muslim bumi selama 40 hari dengan ayat yakni hanya Nuh itu tidak pernah berargumentasi dengan Tuhan ketika itu firman disampaikan kepada Nuh mesti pun dia menempat orang kemarau kok gimana lu bisa hujan gimana lu bisa kaibah kemarau kok kelihatannya kemarau tapi ketika firman itu disampaikan ketika perintah itu disampaikan Nuh melakukan mustahil untuk dilakukan dan tidak mungkin ya Bapak Ibu kalau kita bekerjaan Bapak Ibu ada ya hal yang mustahil tidak bisa dilakukan mungkin mungkin para pimpinan mengatakan berjakan ini harusnya gak sanggup lalu lalu kandeng gak sanggup dan harus diberjakan lalu menumbang berjakan tapi lu gak bisa menurut yang ini gak penting banget sepatangan jika lu 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 Tuhan memberikan perintah Kepadamu yang belum ada tanda-tandanya Enggak ada tanda-tanda bujang Enggak ada tanda-tanda bencana Enggak ada sama-sama Tapi Allah memerintahkanmu Buat matahari Panjangnya seginilah Panjangnya segini Timbinya segini Lalu buat petak-petak Udah begitu Kalau sudah selesai Masukkan di mata Bayangin bahwa itu sebenarnya sekalian Ketika itu selesai Lalu temannya binatang Apakah diantara kita ketika kita bekerja Kita sebagai orang Kristen yang beriman kepada Tuhan Karena kita diberikan tugas yang sulit Yang sungguh-sungguh mustahil untuk dikerjakan Tapi kita mengerjakannya dengan menunggu Kalau hari dulu Kalau kami di sekolah Kalau sudah tiba penilaian KPI Tahu ya KPI ya Kalau sudah tiba penilaian KPI Evaluasi tahun Nah aku Sebulan kemudian itu baik-baik semua Menupaknya Kalau ketemu pimpinan itu Good morning Miss Good morning Wah Kayaknya senang bagaimana Makanya saya selalu mendatai 5 menit sebelum jam 7 Supaya saya tidak ketemu pimpinan Soalnya kalau ketemu pimpinan Harus good morning Miss Soalnya orang Singapura soalnya Sebulan sebelum KPI itu Boleh dibalik-baikin bosnya dan segala macam Tapi sudah setelah sebulan Aku kerja menumpuk lagi Mulai buatlah Apanya silap busunya Mulai buatlah Rancangan pembelajarannya Yang sesuai dengan Cambridge Dan sebulan dikerjakan Meskipun itu berat Bayangnya Bapak Ibu Pelajaran buruk Pelajaran agama Itu dibuat dalam bahasa Inggris Yang belum aku ini Saya bahasa Inggrisnya Cuma yes no I love you I miss you Good morning Bayangin saya Tidak bisa buat Tapi Karena gajinya lumayan Ya udah kerjakan saja Dikerjakan saja Nah Ini adalah hal yang mustahil Untuk dilakukanmu Hanya dengan tenaga Delapan anaknya Dan satu istrinya Itu pun Tiga laki-laki Tiga perempuan Bagaimana bisa menunjakan Sesuatu yang belum Belum ada ilmunya Belum ada sama sekali Keterampilannya Tuhan akan mengatakan Kerjakan Buatlah terang Tiga petak Lalu buat ini Kotak-kotaknya seperti ini Akhir Makanya dikatakan Noh itu adalah Orang yang benar Karena dia melakukan Perintah alam Yang mustahil Untuk dilakukan Namun bagaimana Bapak Ibu bisa mengatakan Bapak Ibu orang benar Dan tidak berkelah Kalau kalian mustahil saja Sulit untuk kita lakukan Dan tidak mau Yang kita lakukan Yang kedua Mengapa Dikatakan orang benar Noh satu-satunya Yang moralnya Berakhlak Dibanding Orang sejaman Bisa Kita dikatakan Sekarang kita ini Orang yang bermoral Di jaman kita Tapi noh Kesaksian Alkitab Mengatakan Bahwa noh Orang yang bermoral Berakhlak Di orang sejaman Jangan-jangan Label moral Dan akhlak Itu belum ada Di dalam diri Saya tidak perlu Harus menjelaskan Kepada Bapak Ibu Moral dan akhlak Itu seperti Bapak Ibu Lebih Tapi di jamannya Dia satu-satunya Orang yang punya moral Dan akhlak Sehingga Allah Memberikan kesaksian Itu dalam Iman Noh Keputih adalah Orang yang beriman Di dalam Berani pasal 11 Ayat yang ke-7 Dia adalah Orang yang Beriman Percaya dan beriman Itu dua hal Yang berbeda Beriman itu adalah Itu tingkat paling tinggi Dari kepercayaan kita Kepada Tuhan Tapi kalau percaya Ini hanya Sebenarnya Keputih adalah Dari kepercayaan kita Tetapi kalau Sudah beriman Apapun Engkau akan melakukan Sesuai dengan Keputih adalah Bahkan hidupmu Sekalipun Engkau akan memberikan Kehidupan Itu beriman Petrus Di saling terbalik Itu beriman Dia sudah tidak Dia sudah tidak Lagi Peduli dengan Kedul Kehidupannya Yang dia berikan Adalah Nama Tuhan Dimuliakan Diberitakan Diberitakan Kalau percaya Setan pun percaya Iblis pun percaya Di dalam Yakovus Bahkan Iblis pun percaya Kalau tingkatan kita Hanya percaya Tapi bukan Beriman Ya kita tidak Berbedanya Dengan Iblis Kita hanya Percaya Saya percaya Dengan Pan Amali Saya percaya Kenapa Karena dia keluar Ke saya Tapi saya tidak Beriman Dengan Keselamatan Dia sudah mendapatkan Anugrah Di ayat 8 Dari Tuhan Diberitakan Anugrah Dia sudah mendapatkan Anugrah Dari Tuhan Lalu dia memberitakan Keselamatan Sehingga Dikatakan Orang yang Puncaknya apa Nug Dan alat Melakukan Perjanjian Apa Jadi alat Aku tidak akan Lagi Membinasakan Manusia Setelah Kalau Masih Di jaman Sebelum Saya rasa Kita tidak ada Di hari ini Bahkan Saya pun Bidang Tapi Tetapi Ketika Allah Menjanji Kepadamu Aku Tidak akan Lagi Membinasakan Orang Setelah Jaman Amu Maka Hari ini Oleh sebabnya Kita harus Menjadi Pemberita Kebenaran Dimanapun Kita berada Di tempat Kerjaan Di daun rumah Di gereja Untuk akhita Sudah Tentukan Untuk akhita Sudah Tentukan Nah Lalu bagaimana Dengan kita Sekarang Hidupan Di jaman itu Lalu bagaimana Dengan kita Sekarang Bapak Ya Kalau kita Mendefinisikan Hidup Berlalu Dengan Allah Maka Yang paling Terutama Itu Bukan Nomor 1 Tapi Terutama Yang Utama Prioritas Utama Karena Berbeda Nomor 1 Dan Yang Utama Kalau Kita Mengatakan Tuhan Itu Nomor 1 Berarti Ada yang Terutama Ada yang Terutama Tapi Kalau Tuhan Yang Utama Tidak Ada yang Lalu Maka Ketika Kita Memiliki Prinsip Idealisme Bahwa Tuhan Yesus Kristus Itu Adalah Yang Utama Maka Hidup 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 Saya orang yang paling sulit untuk menatakan tinggal dalam hal berbohon. Maksudnya di suruh kerjakan ini, yes, kalau saya sudah tidak mampu, baru saja menatakan. Saya tidak mampu. Tapi kan berkata kita, oke Pak, siap. Siap Pak, siap. Tapi seperti itu, anjir. Kenapa ya? Hari ini kamu tidak mampu, gimana? Lalu, bagaimana dengan murah kita? Bagaimana dengan akhrah kita? Bagaimana dengan prinsip keprihatan kita? Sudahkah kita menjadi orang benar dan tidak bercelah. Kalau tidak bercelah itu tidak ada lubang sama sekali untuk kejahatan masuk. Itu yang kita katakan dengan berbohon. Ini. Bercelah. Tapi kalau tidak bercelah. Kita akan terhindar. Kita akan menolak. Apapun itu. Dalam bentuk apapun. Kita pasti akan menolak. Ya. Nah, kalau itu secara-cara sekalian. Saya mencoba membuat kesimpulan benar-benar perkara ini. Ketika kita berbicara masalah Nuh. Maka yang kita tahu Nuh itu adalah orang yang benar dan tidak bercelah. Berarti tidak ada kesalahannya. Pasti ada kesalahannya. Tetapi ketika Nuh menakukan hal yang mustahil untuk dilakukan banyak orang. Dan mustahil untuk dilakukan. Itulah tingkat kebenaran yang sejati. Ketika segala sesuatu. Ketika segala sesuatu. Kita tidak mampu lagi untuk kita kerjakan. Kita tidak mampu untuk kita lakukan. Itulah tingkat kebenaran yang sejati. Ketika imanmu disertai dengan perkuatanmu. Maka apapun yang engkau lakukan. Harus berlantaskan kebenaran arah. Maka jadilah orang benar. Jadilah orang benar. Cara kita satu-satunya untuk pertanyaan hidup adalah. Jadilah orang benar. Jadilah orang yang tidak bercelah. Jangan sampai dengan telah kita. Kita ditelah orang. Jangan sampai ketika kita punya sedikit kesalahan. Itulah yang akan membuat kita menjadi lancar. Saya mau mengatakan. Kerjakan saja apa yang digerasi. Apapun ini. Di dalam instansi apapun. Di gereja bahkan sekalipun. Di pemerintahan sekalipun. Kerjakan saja Kerjakan bagianmu Kerjakan bagianmu Selebihnya seretam ke dalam tangan Tuhan Tuhan pasti akan mengurangi Tuhan pasti akan mengurangi Yang berarti imanmu Berhubungi kepada Tuhan Imanmu berhubungi kepada Tuhan Memiliki kita semua Makanya Kita zaman pernah merupakan Bagaimana kita membangun Bagaimana kita membangun hubungan intim Terhadap Tuhan Bagaimana kita membangun hubungan yang baik kepada Tuhan Karena ketika kita sudah tidak mampu lagi Maka Petrus mengurutkan tangannya ketika dia terjelam Kalau dia tidak mengatakan tangannya Tuhan tidak akan Mengurutkan tangannya Oleh sebabnya Mungkin sore untuk kita lakukan pekerjaan yang diberikan Tetapi ketika kita mengatakan Tuhan, saya tidak sambut Tapi saya mau kerjaan Maka orang bahasanya Berikan saya nikmat Berikan saya keperanggilan untuk mengerjakan Maka kasih karunyaku Maka dia akan turun Menuntun setiap kehidupan kita Mengerjakan apapun yang kita berjalan Amin Tuhan memberkati kita semua Maka kita lakukan Terima kasih kerana mengerjakan Terima kasih kerana mengerjakan